Andai kan waktu datang menjemputku Izinkan ku untuk dapat bertemu Memeluk mengatakan bahwa aku Mencintaimu karena Allah Hai ketemu lagi dengan Ido Fikri disini Dan hari ini aku ditemenin sama Raya Dampat disini Perdana tayang di TV Perdana dinyanyikan secara live di TV Setelah kita kemarin dengerin live-nya ketika telah di launching di Metropolitan Mall ya Dengan suara yang seperti kurang jelas gitu kan Raja-raja Kalau disini udah pasti jelas bersih Norbaat kalau ini ya Acara X-Factor ya kemarin ya Jadi Lesti nyanyiin ada beberapa lagu gitu Yang di channel sudah pada nonton dong ya kan Lesti duet sama Jadi karena juga Vidi Nah kali ini Lesti duet lagi Nyanyi sendiri single terbarunya Mencintaimu karena Allah Ini sumpah aku penasaran banget Karena lagu ini Kemarin aja kita dengerin Banyak polusi suaranya Karena kita bisa ngerasain feel yang dalam banget Apalagi ini bersih banget Langsung aja kita lihat bagaimana Lesti nyanyikan Mencintaimu karena Allah Di X-Factor LED-nya gila Keren banget ini LED-nya mantep ya Mantep banget Dan sumpah ya Ngedengerin intro lagu ini tuh Mewah banget Dan kayak vibes Apa namanya Kayak jaman dulu Gini gak sih Chris Dayanti Lagunya Lagu apa sih Chris Dayanti yang lagu-lagu suaranya Kan dulu hits banget kan Sinetron itu Aduh 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 Dinamika rasanya Sumpah aku kayak Ser-ser Merinding Gitu ya Gini gak sih dengerinnya Kan karena dinamikanya enak ya Jadi kita tuh ya Kadang-kadang Denger kadang Iya Masya Allah Bikin gak nafas loh Dengerinnya beneran Jujur Li ini Kalau Kalau pake headset ya Iya Dan ini pasti rasanya Lebih jelep banget gitu Ya kan ada husky-husky Itu yang bikin enak Bener banget Ini salah satu kelebihannya Lesty Bisa bikin lagu tuh Jiwanya, rohnya tuh hidup Gitu Jalan, jalan, jalan Yang kucari Aduh 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 Rasa itu Gak bisa dibikin-bikin Gak lo rasa soalnya Gini kalian ngeliat dari muka aku ya Kebengong gitu Kayak gue menikmati banget Aljuk gitu Gue menikmati banget gitu Aku datang Waktu datang mencabutku Ijinkanku ikutkan Matamu Ku mengatalkan Bapakku Mencindai Karena Allah Ini versi Aku speedless sih Bener Versi live-nya ini memang Rasanya tuh Seribu persen Gitu Ya Express-nya Pidi Itu adalah gue Kalau ada disitu Nonton langsung Iya Iya kan Kalau orang tuh terdiam Semuanya Gak ada yang berbicara Menikmati itu Berarti Anda udah di kasta tertinggi Berhasil menghipnotis Semua penonton Gitu ya Ini lah enaknya Kalau di TV tuh Dengar suaranya bening Bening Gak terganggu sama Lingkungan sekitarnya tuh Kita bener-bener Dengarin suara Lesti doang Disini tuh Dengar suara Lesti doang Gak ngomong apa ya Gitu Cuma ah Bagus Udah Udah kalau kita ada terdiam Gak bisa ngomong Itu bener-bener Bener Tertingginya kita Gitu istilahnya Terus pas bulan ramadhan Dengan lagu kayak gini Dengan lagu kayak gini Itu kayaknya Aduh iman kita Makin Makin naik Gak sih Dengan lagu Lalu ini Dengar suara Lesti doang Gitu Dan aku sukanya Lesti ini total gitu dulu dari XPS Bener-bener Semuanya gak main-main gitu Nyanyinya dari awal gitu ya Gak ada yang blank gitu 100% gitu Dia kasihin penampilannya Makin ujung makin kelimak Selesainya Hai EXPELLENT Wow 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 Kurt ngomong apalagi Ini Bebas banget ini Sumpah Bebas banget sih Aku suka banget Karena memang suara nyalesti jelas terdengar Bener Kita gak terganggu Dengan suara apapun itu ya Kita bener-bener fokus Gitu Dan kan tadi Dengerin deh Suara nyalesti itu kan kenceng banget ya Jadi kita bener-bener Suaranya jelas Keputin kita tuh masuk banget Gak ada musiknya kekencangan Suara lestinya enak kedengeran semuanya Betul Dinamika artikulasi semuanya Enak banget Dan tadi yang aku bilang Dari awal sampai selesai nyanyi Ekspresinya lestinya itu gak ada yang Tiba-tiba kayak turun atau tiba-tiba kayak Senyum gitu Bisa aja kan Kalo kita mau cengengesan Gitu atau apa Tapi disini enggak Satu rangkaian lagu itu Bener-bener dia total Semuanya udah selesai Baru dia Ya Dan aku tuh sukanya itu Dia tuh bener-bener kayak Memberikan seribu persen Kemampuan dia ketika dia bernyanyi Lagu apapun itu Jadi kayak Kita ngeliat Sosoknya lestinya itu ketika dia Kesehariannya sama nyanyi itu Kaya Beda Diferent people guys Kaya orang beda gitu ya Bener-bener banget Mungkin Pasti dong Lesty Lover udah paham banget Nyeleksi seperti apa Ramahnya Pecicilannya Apa sih enak aja Gitu-gitu Begitu nyanyi Apalagi kalo udah nyanyi lagu yang Menyenyat hati Udah juaranya Udah Setiap lagu yang nyanyi itu Selalu ada jiwanya Yes Bener banget Ini kita lanjut lagi Lesty bakal nyanyi juga Bareng sama Contestan X Factor kan Lagunya egois ya Kita bakal reaksi juga Tapi Next deh Next episode Jadi kalian semuanya yang nonton video ini Jangan sampe ketinggalan video dari kita Jadi subrek dulu channel ini Loncengnya dinyalain Dan juga share video ini Kesemua sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye